Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Di permuda segala urusannya dilancarkan Dispinya amin ya robbal alamin Jangan lupa untuk selalu bahagia dan selalu bersyukur ya Nah teman-teman di video kali ini Ini akan mengolah daging Dan ini daging sapi ya Seger banget Dan ini sih habis disimpan di fleischer ya teman-teman Nah yang pertama ini daging Saya akan rebus dulu ya Untuk memper Biar Lebih empuk ya teman-teman Jadi gak terlalu lama nanti saat Kita mau masaknya Karena ini udah agak empuk Nah sekarang saya akan rebus dulu Untuk dagingnya ya Saya sengaja ini untuk dagingnya Paling saya akan potong Bagi dua aja gak dipotong kecil-kecil ya teman-teman Nah teman-teman Ini airnya udah mulai mendidih Dan saya akan tambahkan garam Sekitaran Ini ya 2 sendok teh ya Baru masukkan dagingnya ya Seperti ini Lalu ditutup teman-teman Dan gunakan api sedang saja Nah teman-teman Sambil merebus dagingnya ya Meneguh empuk Dan ini bahan-bahan bumbu yang sangat simpel banget ya Disini pertamanya ada Bawang merah Bawang putih Kemiri Dan daun jeruk Serai Kunyik Mengkuas Dan jahe juga Cabai keriting merah ya Nah untuk cabai itu Oficionally Teman-teman boleh pakai Atau kalau enggak ya Kalau enggak Di skip aja ya Nah ini Ini akan ulok bumbunya Boleh juga teman-teman Untuk ngebelandarnya ya Tapi saya lebih suka Untuk diulok ya Karena Di bumbu diulok itu Akan lebih Rasanya itu Akan berbeda ya teman-teman Disini saya akan ulok dulu Untuk bumbunya sambil menunggu Dagingnya empuk ya teman-teman Nah teman-teman Nah teman-teman Ini udah mateng ya Dan saya akan angkat Dan saya akan saring Terus saya iris-iris Nah untuk bumbunya Ini saya udah ulok Dan untuk cabainya Sengaja ya Saya enggak diulok halus Supaya nanti ada Warna cabai-cabainya gitu Merah-merah gitu ya teman-teman Dan tidak lupa Disini saya akan menambah Ketumbar yang udah saya sangrai Dan blender Ini sekitaran Satu sendok makan ya Kurang lebihnya ya teman-teman Seperti itu Karena Ketumbar itu Apalagi yang udah disangrai Akan membuat Wangi banget Nah boleh juga ditambahkan Dengan Merica bubuk Atau kan lada ya Seperti ini Sekitaran Ujung sendok teh ya Nah ini daging yang Sudah saya rebus Seperti ini Hasilnya ya Dan saya akan mulai Memotongnya Untuk cara memotongnya Balik ke selera masing-masing ya teman-teman Mau pakai ukuran Kayak apa Atau seperti apa ya Ini saya diiris-iris Kecil ya teman-teman Ini lah teman-teman Seperti biasa ya Yang baru menemukan channel Ani Asgar Mohon dukungannya Dengan cara Di subscribe like and comment Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Biar emi selalu bersemangat Membuat video Video yang lainnya ya Dan teman-teman juga Tidak akan ketinggalan Untuk menonton video terbaru Dari saya Dan yang udah subscribe Saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Yang belum semoga Menyakrapnya Dan di share sebanyak-banyaknya ya Jika Menyukainya teman-teman ya Teman-teman Dan itu bisa memperluas Untuk video saya Terima kasih Yang selalu berbagi Terima kasih juga Untuk yang selalu Membagikan Video Terima kasih banyak Semoga kebaikan Teman-teman semua Dibualas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Amin Dan semoga Dengan adanya Video sederhana ini Bisa membuat Kita semua Bisa menjalin Silaturahminya ya Teman-teman Persaudaraannya Ya Walaupun hanya Lewat video ya Nah teman-teman Seperti ini ya Untuk Irisan Dagingnya Ini enak banget Teman-teman Coba ya teman-teman Masak Daging seperti ini Dicoba Karena ini Enak banget Mudah sih Untuk cara membuatnya ya Ini Empuk teman-teman Apalagi Apalagi nanti Dikasih Bumbu lagi Akan lebih Hikmat ya Lakukan semuanya Yang sudah selesai ya Teman-teman Nah teman-teman Ini sudah saya Potong-potong Dado ya Dan sekarang Pindah ke kompor Untuk Mengolahnya Siapkan wajan Dan kasih minyak Secukupnya Teman-teman Seperti ini Setelah panas Lalu masukkan bumbu Yang sudah Diulak ya Jangan lupa Untuk Diaduk-aduk Aduk-aduk Sampai Tercampur Dan sampai Matang ya Teman-teman Nah teman-teman Jika bumbu Aromanya Sudah keluar Dan sudah Menyatu Kita kecilkan Api Dan tambahkan Yang lainnya Disini Ini Menambahkan Kecap manis Disini Saya pakai Kecap manis Cap bango Karena Cap bango Akan lebih Kental Dan Warnanya Lebih menarik Dan lebih Manis Sekitar 5 sendok Saya akan Beri Seperti Seperti Teman-teman Dan Juga Disini Saya Menambahkan Saus tiram Disini Saya pakai Cap panda Karena Cap panda Itu Lebih Kental Lebih Enak Juga Ini Sekitar Satu Saya Kemakan Seperti Ini Lalu Diaduk Aduk Dan Masukkan Dagingnya Teman-teman Sini Lalu Kepangkan Air Dan Apinya Nyalain Lagi Air Sesukupnya Supaya Bumbu Itu Meresap Kedaginya Sesukupnya Aja Jika Kurang Hitam Untuk Warna Boleh Ditambahkan Dengan Kecap Lagi Tapi Balik Lagi Selera Masing-masing Terus Teman-teman Tambahkan Disini Saya Tambahkan Gula Pasir Sekitaran Satu Sandok Makan Ya Kayaknya Plak Tif Satu Sandok Makan Kira-kira Ada Teman-teman Kalau tidak Boleh Dikoreksi Dulu Untuk Rasa Karena Pas saya Perubesannya Tadi Dikasih Garam Ya Teman-teman Tapi Bagi Sini Saya Itu Hanya Buat Meresap Rasa Ke Daging Aja Dan Disini Saya Menambahkan Lagi Garam Sekitaran Kurang Lebih Satu Sandok Teh Dan Kaldu Jamur Sekitaran Satu Sandok Teh Juga Aja Teman-teman Jangan lupa Untuk Diaduk Dan Dikoreksi Rasanya Ini Rasa Daging Dimasak Seperti Ini Enak Teman-teman Ini Wajib Coba Untuk Ukuran Daging Ini Saya Kurang Paham Karena Ini Saya Dapat Dikasih Alhamdulillah Dapat Rejepi Jadi Saya Masak Jadi Tidak Saya Timbang Lagi Teman-teman Mungkin Kurang Lebih Ukuran Satu Kilo Kurang Lebih Teman-teman Kurang Ini Soal Pasti Kurang Dari Satu Kilo Nah Teman-teman Ini Sudah Matang Dan Airnya Sudah Menyurut Jadi Saya Matikan Dan Siap Disajikan Nah Ini Teman-teman Hasilnya Setelah Saya Sajikan Semoga Bermanfaat Videonya Teman-teman Jangan Lupa Untuk Mencobanya Karena Olahan Daging Ini Simple Praktis Dan Cepat Saji Rasanya Enak Luar Biasa Terima Kasih Yang Udah Nonton Dari Ewe Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh